Assalamualaikum teman-teman online ku dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat selalu, bahagia dan tetap bersyukur Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara saya membuat nasi bungkus khas manado Yang simple dan juga praktis tentunya Karena biasanya kalau kita buat nasi bungkus itu sampai 2 jam Kali ini saya bikin cuma sebentar saja Alias 12 menit ya Jadi tidak sampai menghabiskan gas Kira-kira seperti apa cara saya membuatnya Saksikan terus ya Jangan di skip-skip Nah ini saya sudah siapkan daun nasi Saya tidak tahu di tempat bunda-bunda ini namanya apa Kalau ada yang tahu namanya selain daun nasi Nanti bunda-bunda boleh komen di bawah ya Supaya saya juga tahu di tempat bunda-bunda ini namanya daun apa Cuma kalau di menado ini namanya daun nasi Ya sudah ini saya sudah cuci Dan saya siapkan juga beras Ini berasnya saya tidak aron Saya cuma cuci baru saya tiriskan Selanjutnya Saya mau bungkus Nah cara membungkusnya Nanti bunda-bunda lihat di video Gimana cara saya membungkus nasi bungkus ini Jadi ini seperti lontong ya Tapi kalau biasanya lontong kan pakai isian ya Kalau ini tidak pakai isian Dia cuma beras setelah kita cuci Kita keringkan Terus dimasukkan sekitar 2-3 sendok Terserah besarnya daun ya Kalau daunnya agak besar Kita banyakin berasnya Tapi kalau daunnya agak kecil Ya sudah 2 sendok saja Nah setelah itu dilipat Dilipat dan yang ujung dari batangnya itu Kita lipat lagi untuk menjepit Jangan sampai kebuka ya Jangan lupa dipotong Karena ini terlalu panjang si Batang dari daun itu Nah ini dimasukkan ke dalam Dan ini tidak diikat ya Biasanya saya bikin nasi bungkus itu Kayak burasa ya Itu diikat dan ini tidak diikat Saya cuma susun begitu saja Oke saya perlihatkan lagi Gimana cara saya membungkusnya Nah teman-teman Pantangin videonya Masukkan beras Dikira-kira saja berasnya Tapi jangan terlalu banyak Paling banyak 3 sendok ya Setelah itu kita lipat Nah dilipat 2 Terus ditekuk ujungnya Nah cara lipatnya begitu Lihat tuh di videonya Setelah itu ditekuk Ditekuk lagi ujung yang ada batangnya itu Terus batangnya ditekuk lagi Nah Setelah itu kita potong Dan disusun sampai rapat Jangan sampai ada rongga Karena nanti akan kebuka Dan ini harus disusunnya itu Jangan sampai renggang Ada yang apa Yang kosong begitu Nanti dia kebuka Dia tidak bisa Padat ya Jadi harus disusun sebaik mungkin Jangan sampai Ada ruangan di dalam panci itu Yang longgar Atau yang kosong Nah begitu caranya Jadi kita tidak perlu ikat Karena kita tidak ikat itu Makanya Harus padat Jangan sampai ada yang Longgar Nah begitu caranya Seterusnya begitu Oke ini sudah selesai semua Selanjutnya saya masukkan air Harus melebihi dari Si nasinya ya Itu Sekitar 3 cm Di atas nasi airnya Oke kita didihkan Dan saya memakai metode 5, 3, 7 Artinya Setelah mendidih airnya Kita hitung 5 menit Setelah itu kita matikan Dan jangan dibuka penutupnya Kita tunggu selama 30 menit Baru kita masak kembali Selama 7 menit Nah setelah 7 menit itu Kita matikan apinya Dan ini sudah matang Jadi Cuma 12 menit Ini sudah matang Nasi bungkusnya Saya akan Tes dulu ya Apakah Benar-benar sudah matang Atau belum Nah ini saya tes Ternyata Sudah matang Nasinya Juga Dia Matang sempurna ya Cuma dalam waktu 12 menit Kalau biasanya Tahun-tahun kemarin itu Saya belum tahu Metode ini Itu masaknya sampai 2 jam ya Kalau yang saya tahu Dari teman-teman Ada yang mengatakan Bahwa itu sampai 4 jam Masya Allah Itu kan menghabiskan Gas ya Setelah saya tahu Metode 5 37 ini Saya praktekkan Dan ternyata Berhasil Ini saya angkat dulu Terus saya mau tiriskan Ya Harus ditiriskan Supaya airnya tidak mengendap Dan Nanti Nasinya bau Tapi kalau dia kering ya Airnya kan turun ke bawah Itu Bisa tahan Nasinya Nah sambil saya tiriskan Saya mau ucapkan terima kasih Pada Bunda-bunda Dan teman-teman Yang sudah klik video ini Dan nonton Sampai selesai Semoga Teman-teman suka Semoga bermanfaat Juga Semoga bisa Menginspirasi Nah ini dia hasilnya Nasi bungkus Hasma Nado Cepat masaknya Cuma 12 menit Tidak pakai ribet ya Oke Sekian dulu video saya kali ini Tetap sihat ya Bunda-bunda See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax